Halo guys, in this video I will show you how to edit this photo from like this to like this oke oke, jadi kita akan ngedit itu dan caranya itu gampang banget kita cuma pakai color palette ya, ini color palette nya ini color palette yang aku pakai ini aku download dari google kalian bisa cari color palette banyak banget di google color palette nih color palette, kalian bisa dapat color palette banyak banget disini dari apa yang kalian cari misalnya kalian cari color palette kota dengan suasana senja kayak gini kalian bisa cari disini sesuai dengan keyword kalian color palette dari film juga kalian bisa misalnya film ya, berarti ini bumi kita akan edit gitu, bisa banyak banget disini referensi apa, referensi-referensi color palette jadi kalian tinggal ambil aja nanti color palette nya itu bukan masalah ya, kalau kalian kalian harusnya sudah bisa cari kayak gitu terus selain color palette, kalian juga sediain fotonya kalau kalian gak punya, kalian bisa ke unsplash ini contohnya tadi aku habis download karena ini free, jadi gak apa-apa di download tapi jangan kalian claim itu punya kalian kalian kasih keringin juga ya aku pakai dari toby kalian bisa cari, kalian sesuaiin disini foto apa, misalnya kalian cari foto landscape atau apapun, kalian bisa oke nah, itu kalian cari sendiri kan gak perlu diajarin kan cari keywordnya pakai keywordnya gimana oke, agak aja kita udah dapet kalian udah dapet kalian sediain kalau belum kalian pause dulu videonya kalian cari dulu baru lanjut lagi oke, langsung aja disini gue udah dapet contohnya ini tadi kalau kalian gue pakai ini yang tadi yang gue download dan ini foto yang tadi gue download oke kita bikin langsung aja kita ke file kita ke file kita ke open open, open apa open picture kita buka ini gambar dari fotonya yang ada di pantai kita support masih loading nih maaf deh oke, kalau belum mau guys ini tidak bersahabat nih kalau ini bisa kita kontrol oke sepertinya begini aja kita drag aja kalau tadi kalian open gak bisa kalian drag aja coba ya kurang asam kurang asam oke kita close dulu aja oke gak lupa kita close dulu karena caranya juga sama ya kita masukin sini guys nah ini baru kan oke dapet kalau udah dapet gini kita masukin lagi color palette nya pakai caranya gini aja ya gampang ya kita drag and drop masuk masuk guys kalian gede ini jangan lupa tekan alt nya kalian tarik pajukannya enter and kalian perlu ngecrop ini ngecrop ini aja karena takutnya color yang ada disini itu keikutan jadi warnanya lebih banyak dan ngaturnya mungkin nanti ya lebih tricky pastinya oke kita akan ngambil yang dibawah aja kita akan crop pakai markipool shortcut nya M oke kita ctrl J buat ngecopy ctrl J udah jadi seperti ini oke kita delete aja yang bawah tadi color yang ada gambar background kotanya kita delete kita tarik ke bawah nih biar kita lihat aninya jangan lupa ya pakai alt ya kalau mengecilin mau kegedein biar sama dimensinya oke sekarang kita copy bagian background ini layer background kita ctrl J juga karena ini akan kita pakai jadi jadi salinan kalau nanti ada sesuatu satu kan bisa langsung dihapus atau gimana jadi cadangan oke kita klik di background copy nya kita masuk ke menu image langsung aja ke menu image kita cari adjustment adjustment terus kita cari lagi disini di bagian aduh kepencet segala image jangan lupa image adjustment sampai ke bawah nih ada color match atau match color di klik di klik aja klik nah kita nanti akan ngeubah ini nilai-nilainya image option nya ini dari luminance color intensity sama fade nya tapi sebelum itu biar kita bisa lihat preview nya secara langsung kita klik dulu ini jangan lupa preview terus bagian image status ini di bagian source kalian masukin nah layer namanya layer file gambarnya ini kan toby agus oke kita klik dan layarnya layar berapa ini background menu nya layarnya ini layer 1 kita ngambil warnanya dari layer 1 nah itu dia udah jadi kayak gini ini ini kalau kita lihat ini gambarnya udah sudah agak kelihatan ya gitu kan ini udah seperti sepia terus senja gitu kan tapi ini kontrasnya masih kelihatan banget dan gak bagus gitu kayak gak natural gitu kan kita bisa kita adjust dulu ya nah ini kita fade fade ini untuk melihat ini untuk kayak ngatur intensitas dari warna dari karparet nya kita coba kita mentokin ke atas lihat dia kelihatan natural ya oke nah kita adjust disini dulu mau seberapa mau seberapa kelihatan intensitas warnanya oke kita segini nah kemudian kita lagi atur ini color intensitas ini seberapa color intensitas ini ngaturnya ke semua warna ya jadi kalian sesuai ini bagus nih ini juga bagus kalian coba luminance nya ini ini lebih ke gelap atau terangnya gambar kalian bisa atur ini kalau 200 berarti semakin gede kalau 1 berarti semakin redup kalian adjust aja oke segini cukup kalian atur atur disini terlalu kontras oke better menurutku ini udah bagus tapi kalian bisa explore sendiri ya sesuai dengan selera kalian seperti apa yang ingin kalian inginkan kalian bisa oke kita lihat perbedaannya yang sangat-sangat mencolok ini oke ini gede sudah dan coba kita lihat sebelum wah soft banget sesudah wah ini udah pokoknya kita bisa ngedit warna sesuai apa yang kita pengenin yang gampang banget ini pake color color palette oke bang pake color palette yang lain dong oke kita langsung eksekusi aja kita gak usah banyak-banyak kita langsung kita eksekusi color palette yang bagus oke kita coba ini ya ini color palette banyak banget ini dan backgroundnya sama ya di pantai ya mari kita cari gimana cara share oke kita cari kesini aduh ini harus instagram guys ribet 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 kita open gambar ini tab kita salin kalau kalian gak bisa nyalin gambar langsung kepas kesini kalian download dulu ya oke ini karena cara cepet aja ini contoh cepat jadi kalian perhatikan aja kita perlu untuk nge-cropped dulu ingat ya di-cropped nya pake market tool ctrl j buat copy terus kita delete aja ini gak perlu udah 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 taruhin bawah ya udah kita kita copy lagi nih kita copy copy kita halin dulu ini ingat background copy to adjust image color gain go to source ini ini bagian layer 3 lihat 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 pula dia dia warnanya ini hampir senada kan jadi warnanya coklat coklat gitu ini semakin pucat semakin terang coklat coklat ini cerah banget ini bagus nih bagus nih tonnya tapi kita sepertinya seperti kurang gitu warna merahnya terlalu banyak kan orang terlalu terlalu banyak dan ini kelihatan banget editannya kita akan turunin pakai alat lain oke kita cari disini adjustment mana ya saturation kita cari bagian red kita punya namanya photoshop kita harus explore explore dengan cukup bisa kita tambahin juga coba kita tambahin vibrance terus vibrance itu kayak paling enak banget aku akan coba vibrance dulu baru yang lain dan ini ini aku balik ini aku balikin dulu hue and saturation layer max nah jadi kita kita klik alt lalu kita kasih layer max nah ini kan belum ada jadinya dia nih kita pakai impressnya warna putih kan ini biar tidak terlalu ini kan jadi dikit jadi dikit kok gitu sih kita explore kita explore kita explore ya karena di di photoshop ini seribu satu cara untuk edit gitu jadi bang kok kayak gitu sih gak efektif kalian bisa komen kalian bisa komen aja gitu ini harusnya pake pake gini-gini aja gitu kan boleh 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 terbuka nanti kita akan bikin video yang coba yang coba kalinya yang ini 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 kalau kalian bisa kayak smoothing itu kan kalian smoothing ini 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 udah cobalah ya kita akan jadiin ngenjadin satu kita klik dari sini sampai atas pake tekan shift dan klik terus kita jadikan convert smart object oke jadi satu dan kita lihat perbedaannya satu oke waduh ini sangat-sangat sangat-sangat jadul gitu kan, vapsnya jadul ini dari sini vapsnya cerah soft ke jadul sampai ke wow ini kayak udah cerah kontrasnya juga dapet gitu kan kayak bener-bener seru banget di pantai gitu kan coba lihat kita bandingin bukan berarti fotonya jelek ya cuman kayak warnanya itu lebih didongkrak lagi jadi lebih oke waduh kelapanya ada warna yang coklat, hijau terus atapnya juga jadi warna coklat ini bagian air-airnya juga jadi warnanya ada yang biru ada yang cyan ada yang warna putih keren banget pokoknya nah jadi gitu guys kalau kalian mau cari apa ya cara untuk ngedit pakai color palette ini yang gampang banget kalian bisa cari color palette-nya di internet pakai foto kalian sendiri atau kalau mau belajar kalian pakai foto orang ini gak apa-apa dan ingat kalian harus adjust di bagian match color-nya jangan lupa terus kalau kalian itu masih kurang karena kan sedikit cuman luminance color intensity sama fatenya kalian bisa mainin kayak aku tadi pakai vibrance pakai saturation kalian atur-atur sendiri oke mungkin gitu doang tutorial cara ngedit foto pakai color palette yang gampang banget oke selamat mencoba di rumah di laptop kalian sendiri sih selamat mencoba di rumah